Saul berusaha membunuh Daud karena iri hati. 1 Samuel 19 ayat 1-11 Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau, oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu, maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya katanya, Janganlah Raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah. Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar diantara mereka sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi, roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya. Dengan tombak di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi, Daud mengelakkan tikaman Saul sehingga Saul mengenai dinding dengan tombaknya itu. Sesudah itu, Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi, Mikhal istri Daud memberitahukan kepadanya demikian, Jika engkau tidak dapat melubutkan dirimu pengalam ini, maka besok engkau akan dibunuh.